Halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di dapur anglo di video kali ini aku akan membuat olahan kue kering yang ekonomis karena tanpa telur yaitu vortex cookies pandan ini rasanya enak ya ekonomis karena kita gak pake telur dan juga renyah ingin tau seperti apa? yuk langsung aja kita simak videonya bersama-sama sampai selesai nah pertama ini kita ayak dulu ya ada gula halus banyak 55 gram kita ayak dulu untuk memastikan tidak ada yang bergerindil karena biasanya kalau udah kebuka dia ada yang bergerindil gitu ya oke lalu kita masukkan campuran mentega dan juga margarinnya lalu ini kita aduk rata sampai semuanya tercampur merata dan juga lembut nah udah rata seperti ini ini juga udah lembut lalu tambahkan sedikit garam untuk punya imbang rasa aja kita aduk-aduk kita aduk-aduk tambahkan minyak goreng kita aduk rata kembali oke udah rata seperti ini lanjut kita akan tambahkan tepungnya ini aku pake tepung terigu protein sedang sebanyak 120 gram kita ayak oke lanjut ini ada tepung maizena sebanyak 40 gram kita ayak juga tambahkan juga vanila bubuk lalu ini kita aduk rata sampai semua bahannya tercampur merata dan menyatu ya nah ini udah seperti ini untuk menyatukannya ini aku mau pake tangan aja supaya lebih gampang ya lebih mudah nah jangan lupa ya temen-temen untuk terus mendukung channel Dapur Anglo dengan cara klik tombol subscribe-nya buat kalian belum subscribe ya dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya ya untuk terus mendukung channel Dapur Anglo terima kasih nah ini aku timbang dulu adonannya karena ini mau aku bagi jadi dua supaya dia sama besar gitu ya ini aku timbang aja oke kita sisihkan yang satu dan adonan yang satunya lagi ini aku mau pake pasta pandan secukupnya aja ya sesuai dengan tingkat hijau warna hijau yang kita inginkan oke kalau seperti ini udah kita kasih pasta pandan kita uleni sampai warnanya merata ya nah ini mah hijaunya seperti ini nah lanjut ini kita ambil sedikit adonannya kemudian kita bulat-bulatkan menjadi bulatan-bulatan kecil seperti ini kurang lebihnya ukuran sekitar 3 gram ini gak aku timbang ya karena nanti terlalu lama yang hijau juga sama ya lakukan sampai selesai nah kalau udah selesai ini kita ambil adonannya 3 buah adonan putih dan juga 3 buah adonan hijau kita susun melingkar seperti ini di telapak tangan kita kita susun berseling putih dan hijau oke ini seperti ini kemudian kita satukan pelan-pelan seperti ini oke kita bulatkan pinggirnya oke selanjutnya kita bulatkan dengan tangan dua seperti ini nah oke ini dia ini udah cantik ya teman-teman bentuknya jadi seperti ini langsung aja ini kita susun ke dalam loyang yang sudah kita olesi pakai margarin ini diberi jedanya agak lebar seperti ini ya teman-teman karena nanti kuenya akan dia agak melebar gitu oke kita oven kurang lebihnya 45 menit ini atasnya aku tutup seperti ini nah setelah 45 menit ini udah mateng siap untuk kita angkat nah ini dia kue vortex pandannya vortex cookies pandan ya mungkin teman-teman ini udah mateng harum banget selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya jadikan memasak itu mudah bye bye